Mereka mempunyai masalah, kehilangan pelanggan, karena para pelanggannya tidak keluar dari rumah dan mereka... Dampak terhadap Pak Bosa gimana Pak? Ya, tentu saja pandemi ini berpengaruh pada semua sektor, pada semua orang, termasuk di dalamnya adalah para UKM dan IKM di Kabupaten Tuningan. Mereka mempunyai masalah, kehilangan pelanggan, karena para pelanggannya tidak keluar dari rumah dan mereka daya belinya berkurang. Kemudian yang kedua, mengakibatkan modal usaha yang biasanya mereka gunakan atau dibutarkan dalam usaha, terpaksa dibawa ke dapur masing-masing, sehingga usahanya terhenti. Dan kalau kita menghitung sebagai dasar, pada identifikasi tahun 2015, kita melihat, kita mencatat bahwa jumlah UKM di Kabupaten Tuningan itu lebih dari 11.000. Kemudian kemarin ketika terjadi COVID-19, Dinas kami, Kooperasi UKM Perdagangan dan Perusian membuat satu aplikasi dan disebar secara online ke berbagai grup, berbagai media untuk mendaftar UKM yang merasa terdampak negatif agar mendaftar. Ternyata jumlahnya cukup besar. Aplikasi itu terisi lebih dari 4.600 UKM-IKM yang mendaftar di sana. Kemudian atas petunjuk Pak Bupati, kita verifikasi ke Dinasosial supaya tidak rangkap dengan para penerima bantuan, sehingga data bersihnya kurang lebih 2.800-an. UKM-IKM terdampak yang belum mendapat fasilitas bantuan. Itu yang sekarang menjadi bahan penyarapan kita untuk melakukan berbagai upaya bagaimana kita bisa memberikan bantuan kepada mereka. Programnya sudah dirancang, ada untuk UKM-UKM yang sekarang sedang berjalan, kita berupaya untuk mencari pembiayaan, sehingga produknya bisa dibeli oleh pemerintah daerah, kemudian kita jadikan paket disebarkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nanti kita kerjasama dengan Dinasosial untuk menetapkan para penerimanya. Program kedua adalah dana hibah. Untuk UKM-UKM yang kehilangan modal usaha, karena kemarin pada saat keputus dibawa ke dapur, ke rumah tangganya masing-masing, kita sediakan dana hibah dari APBJ Komponenten Kuningan antara 2-4 juta per UKM-UKM, berarti ada kriterianya. Misalnya tidak bisa semuanya bisa dibantu, tapi nanti kita lihat menyaring dari data 2.800 yang sudah ada di kantor kami. Kemudian yang ketiga, kita juga kerjasama dengan Bank Kuningan, supaya bisa mengolokasikan sejenis kur kredit untuk rakyat dengan bunga yang disubsidio oleh pemerintah daerah, sehingga UKM-UKM bisa menimati bunganya antara 6-7 persen saja. Tidak seperti dan bunga Bank Kuningan yang reguler. Nanti kita melakukan seleksi bersama, UKM-UKM yang memerlukan pembiayaan antara 5-15 juta, bisa mengajukan kredit itu ke Bank Kuningan, yang sebelumnya diverifikasi dulu oleh Dinas Komponenten Peri. Mudah-mudahan dengan ketiga program ini, sebagian di antara UKM-UKM terdampak, bisa aktif kembali beberapa bulan kemudian, dan mereka bisa memulai usahanya dengan baik seperti semula, walaupun tentu saja memerlukan waktu untuk pemulihan. Saya pikir itu yang menjadi garapan Dinas Koperasi UKM, perdagangan dan perusahaan Kabupaten Kuningan pada saat sekarang kita menghadapi COVID-19. Untuk menghadapi AKB di masing-masing MKM gimana? Tadi dalam rapat bersama Pak Bupati, apakah kita masih PSBB atau kita sudah meloncat ke adaptasi kebiasaan baru, perlakuan untuk melindungi diri sama. Jadi tetap kita selalu memberikan informasi kepada UKM-IKM bidangan kita, termasuk para pedagang di pasar yang juga menjadi sebagian di antara menjadi tanggung jawab kita, bagaimana mereka yang meyakinkan selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, kemudian menjaga jarak dengan pengunjung yang lain. ketika adaptasi kebiasaan baru atau new normal itu tetap harus diterapkan bahkan dengan lebih disiplin lagi, karena memang orang-orang lain kecenderungannya nanti akan beranggapan bahwa new normal itu sudah kembali doa seperti biasa. Nah, kami menyampaikan bahwa yang terpenting sekarang adalah bagaimana melindungi diri sendiri, bagaimana kita melindungi diri, bagaimana kita melindungi diri sendiri, gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak, itu selalu yang harus kita, yang selama ini kita sampaikan kepada para pelaku usaha kecil dan mikro, dan edusi kecil dan kemudian ini Pak, recovery yang mendapatkan bantuan itu kriteriannya, gimana Pak? Kriteria untuk pendapatkan bantuan? Jadi yang sudah mendaftar, tadi yang saya ceritakan 4.600, kemudian saya terlihat berbicara 2.800, karena ketika mereka mendaftar itu sudah ada questioner di dalamnya, jadi kriteriannya kita mengikuti itu, jadi ada usaha mereka biasanya omsetnya berapa, sudah terkena covid, jadi berapa omsetnya, berapa orang yang menjadi pekerjanya, dan lain-lain banyak di sana, komoditinya apa, tempatnya di mana, itu menjadi pertimbangan kami ketika melakukan seleksi nanti. Berarti ada tim survei juga ya Pak? Ada, tentu saja, jadi makanya dalam pembiayaan yang disediakan oleh komunitas daerah, saya sudah mengajukan ke Pak Bupati, di dalamnya banyak biaya perjalanan dinas, jadi kami tidak akan mengumpulkan para calon itu diiburi art, tidak, karena itu nanti akan melanggar physical distancing, jadi kita yang akan bergerak berkunjung ke para calon itu, umpun banyak ya harus dikerjakan, jadi kita menilai dalam bentuk kunjungan, sehingga perjalanan dinas nanti yang cukup banyak biayanya, supaya petugas kami bisa dengan leluasa berangkat, mengundingi para calon itu, untuk meverdikasi, meyakinkan bahwa mereka layak mendapatkan batuan. Kalau untuk kooperasi sendiri kok gimana Pak? Nah, kooperasi alamnya sampai dengan sekarang, yang terdampak negatif tidak separah yang dialami oleh UKM dan IKM, kooperasi-kooperasi itu sebagian besar mempunyai usahanya, bukan di bidang produksi, bukan di sektor real, tapi mereka banyak mengelola keuangan, simpan pinjam kepada para anggotanya, dan usaha seperti itu relatif masih berjalan dengan baik, sehingga kami kemarin berkonsultasi ke Kementerian Kooperasi dan UKM dan Dinas Kopernya Usaha Ketiri Jawa Barat, mereka rupanya sedang merancang juga bantuan, apa namanya, untuk penguatan kooperasi, tapi tentu saja bentuknya berbeda dengan cara memberikan penguatan kepada UKM dan IKM. kita tunggu bentuknya, kami belum bisa memberikan penjelasan tentang itu, tapi programnya mereka sedang menyusul, di Kementerian dan di Provinsi. Untuk kuningan seni, jumlah kooperasi yang kokat per B di Dinas? Kita mempunyai jumlah kooperasi 570 sekian, dan itu adalah kooperasi-kooperasi yang berbadan hukum, tapi setelah dalam dua tahun evaluasi kemarin, yang aktivitasnya, usahanya berjalan itu hanya sekitar 448, 448 yang usahanya berjalan, dan sisanya memang sedang dalam pembinaan, bahkan ada beberapa di antaranya yang dalam proses pencambutan badan hukum, kalau kooperasi itu betul-betul tidak mungkin bisa dibina lagi, tidak mungkin bisa hidup lagi, itu ada program nasional yang namanya pencambutan badan hukum, kooperasi yang inaktif. Terima kasih.